Seorang pria bernama Wasit, 43 tahun menemukan harta karun yang terkubur di dalam tanah di dekat rumahnya. Saat itu ia sedang membuat saluran air pada Senin 12 April 2021 dan menemukan sebuah lubang di permukaan tanah. Setelah diintip, ternyata sebuah ruangan di dalam tanah. Awalnya ia mengira lubang tersebut merupakan sarang ular, tapi ternyata di dalamnya banyak emas. Harta karun itu disimpan di kubur bilik yang ada di gundukan batu padas dekat rumahnya. Ia mengintip lubang tersebut sambil menyalakan lampu senter dan tampak sebuah ruangan di gundukan tersebut. Wasit mengatakan ruangan itu mirip gua dan membuatnya takut, lantaran mengira lubang itu adalah sarang ular. Ketakutan itu muncul karena warga sering melihat ular berkeliaran. Dikutip dari surya.co.id Rabu 14 April 2021, rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takutnya membuat Wasit kemudian menelusuri lubang itu. Ia lalu mencoba berkeliling menelusuri keberadaan pintu masuk gua. Tak lama setelahnya, ia menemukan sebuah pintu masuk yang terletak di sebelah timur lubang awal yang ia temukan. Wasit menceritakan pintu masuk itu tertutup oleh sebuah batu berukuran cukup besar dan berbentuk kotak. Ia lalu memindahkan batu itu dan ternyata ada gua yang cukup besar yang bisa menampung 6 orang dewasa dengan posisi berjongkok. Wasit kemudian masuk ke dalamnya dan menemukan beberapa barang seperti keris, tombak, gerabah, manik-manik, dan tulang. Ia kemudian melaporkan temuan tersebut ke Kepala Dusun. Bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati